Bela Bonita melahirkan anak pertama, Denny Cakan mengaku belum punya nama untuk putrinya. Diketahui Bela Bonita melahirkan anak perempuan di RS Husada Utama, Surabaya pada Senin, 5 Februari 2024. Anak mereka lahir prematur di usia kandungan Bela yang ketujuh bulan. Diakui Denny, dia masih belum menemukan nama yang pas untuk sang anak. Padahal anak mereka kini sudah lahir. Lantaran kondisi putrinya yang masih harus dirawat intensif, Denny Cakan pun memohon doa untuk kesehatan sang anak juga Bela Bonita. Ia juga berharap bisa segera membawa pulang anaknya itu. Bela Bonita menangis saat ungkap penyebab anak pertama Denny Cakan lahir prematur. Diketahui Bela Bonita masih 2 bulan lagi diperkirakan akan menjalani persalinan. Namun karena lahir duluan, istri Denny Cakan ini pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia juga meminta maaf pada sang buah hati. Menurut Bela, penyebab anaknya lahir prematur karena kelelahan. Sayangnya, kondisi tersebut tidak disadari oleh ibu satu anak itu. Setelah Bela Bonita lahiran, anaknya pun harus dirawat intensif dengan banyak selang di tubuhnya. Hal ini pula membuat istri Denny Cakan tidak bisa memeluk sang buah hati. Padahal ia sudah sangat ingin menggendong dan memberikan asi secara langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!